Anda menyaksikan News Update Bisnis, saya Andra Lesmana. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan menggelar pengawasan secara mendalam untuk mencegah praktik kartel dalam industri farmasi. Perusahaan farmasi nasional sangat dominan di pasar domestik sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaingan tidak sehat. Ketua KPPU, Syarkawi Raouf bersama sejumlah pejabat KPPU menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di istana hari ini. KPPU curiga selisih harga obat patent dengan jenerik yang terlalu lebar di Indonesia disebabkan oleh penetapan harga yang dilakukan secara tidak sehat. Saat ini pelaku industri farmasi nasional menguasai 70% pangsa pasar. Namun akses masyarakat mengakses obat murah dan pelayanan kesehatan yang terjangkau sangat terbatas. Itu tahun 2002-2012. Nah khusus untuk persoalan obat ini kita fokus satu melis sejumlah regulasi baik itu perpres kemudian permenkes kemudian peraturan pemerintah yang lain yang selama ini menjadi constraint bagi industri obat untuk menurunkan harga. Nah misalnya kita itu sebenarnya bisa memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh WTO dalam bentuk TRIPS Flexibility untuk memproduksi obat-obat patent atas nama kepentingan nasional untuk pemampatan oleh pemerintah sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh India, dilakukan oleh China, dilakukan oleh Thailand kemudian ada sejumlah negara yang juga telah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati